Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan laporan dari hasil kerja tim riset kami yang terdiri atas saya sendiri, Yusana Chayani sebagai Ketua Periset, Prof. Dr. Rahayu Sutyati Hidayat sebagai penasihat, dan Damar Jinanto M. Hume dan Ismirani Madalena M. Hume sebagai anggota periset. Riset kami mengambil judul, Film dan Lagu sebagai Media Ajar Kekinian Bermuatan Budaya dalam Pengajaran Bahasa Perancis. Tujuan kami menyusun riset ini adalah menyusun strategi yang tepat dalam pengajaran bahasa Perancis dengan menggunakan media film dan lagu yang bermuatan budaya. Beberapa teori dan konsep kami gunakan sebagai pisau analisis, yaitu metodologi pengajaran bahasa dan budaya dari Demon and Byron, Film sebagai Tekst dari Box and Patrice, Semiotik Kognitif Film dari Buckland, dan Dinamika Sosial dan Budaya dari Benny Hodorovud. Adapun, korpus yang kami gunakan adalah dua film dan dua lagu berbahasa Perancis. Kedua film adalah Antouchable, karya François Clouzet, dan Monsieur Lazare, karya sutradara Philippe Vallardo. Sedangkan kedua lagu adalah lagu berjudul Donne Moi yang dinyanyikan oleh Grup Le Francine, dan Casablanca yang dinyanyikan oleh Saat Lam Jaret. Sebagai luaran penelitian, dapat saya laporkan beberapa luaran yang telah kami hasilkan. Yang pertama adalah dua artikel yang kami tulis dan telah kami diseminasikan dalam dua seminar internasional dan yang kami ikuti secara daring. Yang pertama, artikel tentang lagu kami presentasikan dalam seminar AIKOPI yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Lampung pada bulan Oktober lalu. Artikel dengan korpus film kami presentasikan dalam seminar internasional Color Light yang diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Sudirman Purwakoto pada bulan November ini. Artikel dengan korpus film juga telah kami submit pada International Journal of Applied Linguistics dari UPI, Bandung. Ada pun luaran ketiga sedang kami persiapkan saat ini adalah MOOC tentang modul belajar daring bahasa Perancis dengan film dan lagu. Jiro dan Ismi akan melaporkan kedua artikel yang saya sebutkan tadi dan telah kami presentasikan pada seminar internasional AIKOPI dan Color Light. Penelitian kami yang menggunakan film sebagai korpus penelitian berhasil diseminasikan di Color Light 2020 yang diselenggarkan oleh Universitas Jenderal Sudirman dan didaftarkan di International Journal of Applied Linguistics. Pengajaran menggunakan film sejalan dengan perkembangan yang ada di kerangka acuan Eropa untuk pengajaran bahasa. Yaitu yang terdiri dari metode pengajaran yang tadinya dari metode konvensional menjadi metode yang terintegrasi dalam pemahaman dan produksi pembelajar. Dalam metode ini terdapat juga skill lain yang diangkat ketika belajar bahasa asing yaitu mengetahui konteks, gaya hidup, dan perspektif dari negara yang disasar untuk dipelajari. Dan perkembangan kedua yaitu terdapat di pendekatan yang tadinya menggunakan pendekatan komunikatif menjadi pendekatan aksionan. Mengapa media film jadi sangat menarik untuk dipelajari pada masa sekarang ini? Karena film sebagai media untuk pengajaran bahasa asing itu melengkupi beberapa hal yang sangat kekinian. Yang pertama pengajaran berbasis teknologi digital sangat diperlukan pada masa sekarang ini. Yang kedua lebih bisa memotivasi pembelajar agar lebih tertarik untuk belajar bahasa asing. Yang ketiga secara tidak langsung pembelajar dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh penutur asli bahasanya melalui film. Yang keempat secara tidak langsung pembelajar akan memahami konteks sosial budaya dengan isu-isu yang berkembang di dalamnya. Dengan kata lain film itu dapat dijadikan sebagai potret permasalahan sosial yang ada di satu negara dan dapat dipahami oleh pembelajar. Oleh karena itu para pengajar bahasa asing perlu meningkatkan kemampuan analisis ketika menonton film agar dapat mengangkat muatan budaya di dalamnya untuk diajarkan pada pembelajar. Itu adalah tujuan dari penelitian ini dibuat. Kami menggunakan dramatic structure dari Box dan Petri untuk menganalisis film berdasarkan strukturnya yang terbagi menjadi empat tahapan alur. Dari situ kami dapat membedah film dan melihat secara detail penokohan dan latar di dalamnya. Dan setelah itu kami memaknainya dengan semiotik film dari Buckland yang memperlihatkan realita pada masyarakat yang direpresentasikan di dalam film. Dengan kata lain teori ini mengukuhkan atau menjelaskan kalau film merupakan potret yang baik untuk melihat permasalahan sosial yang ada. Salah satu temuan kami ketika menganalisis film adalah ketika kita bisa menemukan latar sebagai simbol yang baik untuk memperlihatkan muatan budaya di dalamnya. Temuan kami ini seperti yang dapat dilihat memberikan makna pada beberapa tempat yang digunakan di dalam film. Contohnya di dalam film Actu Chable ada Cafe Lede Mago yang sebenarnya adalah cafe. Pada umumnya yang dapat kita lihat cafe biasa saja. Cafe tempat untuk orang meminum kopi atau berbicara dengan seseorang. Tapi dengan setting yang digunakan di dalam film dan pemilihan orang-orang yang ada di dalamnya, stok karakter yang ada, kita dapat lihat kalau Cafe Lede Mago ini adalah cafe untuk orang-orang kaya atau cafe yang terbilang mewah. Nah dari situ kami bisa melihat lagi lebih dalam kalau ada pemisahan kelas sosial melalui perbedaan cafe dari adanya Cafe Lede Mago ini. Begitu pun yang terjadi pada film Monsieur Lazar ketika sekolah yang harusnya menjadi tempat untuk menuntut ilmu saja dalam artian sebenarnya. Tapi di dalam film Monsieur Lazar sekolah memperlihatkan adanya pertarungan antara metode konvensional yang dibawa Monsieur Lazar dengan metode yang modern yang sudah berlangsung di Kanada. Nah dari situ kita lihat adanya benturan budaya di dalamnya. Jadi melalui pembongkaran muatan budaya yang ada di dalam film untuk pengajaran bahasa asing khususnya bahasa Perancis dalam hal ini, itu dapat membantu pembelajar untuk menganalisis aspek bahasa secara mendalam. Karena dilakukan oleh penutur aslinya. Jadi melihat gejala-gejala bahasa yang terjadi. Dan media film dapat dianggap sebagai pembelajaran yang otentik karena dianggap sebagai potret yang baik untuk memperlihatkan keseharian, gaya hidup, cara berbicara dari penutur asli. Sehingga pembelajar dapat melakukan self-learning, yaitu pembelajar dapat belajar secara mandiri untuk mengimitasi atau meniru penutur asli ketika berbicara atau melihat kesehariannya. Dan dengan demikian, yang paling penting adalah dapat memunculkan cultural awareness pada pembelajar agar dapat memunculkan toleransi pada budaya yang berbeda atau sebagai negosiasi lintas budaya di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismirani, Mardalena akan melanjutkan presentasi hasil penelitian kami. Saya akan melaporkan tentang strategi pengajaran bahasa dan budaya Perancis melalui lagu secara daring. Pentingnya penggunaan lagu dalam pengajaran bahasa dan budaya telah diteliti oleh para ahli dari mancanegara. Dan diantaranya, yang berhubungan dengan penelitian kami, yaitu bahasa Perancis, adalah penelitian dilakukan oleh Manik dan Popovic pada tahun 2013 dan Christina pada tahun 2017. Dalam penelitian mereka, menunjukkan bahwa lagu dapat mengembangkan tidak hanya kemampuan bahasa, tetapi juga dapat mengembangkan interkultural komunikasi pembelajar. Dan dengan lagu, pembelajar juga dapat belajar tentang multikultural di Perancis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif yang berdasar pada investigasi kami kepada 10 orang pengajar bahasa Perancis di LBUI dalam pengajarannya menggunakan media ajar lagu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dua pengajar yang mengajarkan bahasa dan budaya, dan tujuh pengajar lainnya hanya fokus pada bahasa dan tidak mengajarkan budaya yang ada di dalam lagu. Melihat sedikitnya pengajar yang mengajarkan bahasa dan budaya melalui lagu, mendorong kami untuk melakukan penelitian ini. Korpus yang kami gunakan adalah lagu Donemois dari grup duo Perancis, Le Frangine, dan Casablanca, Solois Pria, Satlam Jaret, yang berasal dari Maroko. Pelitian ini kami bagi menjadi tiga tahap. Yang pertama yaitu pengebongkaran lirik kedua lagu menggunakan teori pengajaran bahasa dan budaya dari Damen dan Biriam. Kedua, identifikasi materi ajar bahasa dan budaya, baik yang muncul secara eksplisit maupun implisit, yang ada di dalam lagu dengan menggunakan pendekatan linguistik, yaitu teori pengajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing, atau FLE, Francais Langue Etrangère, dan pendekatan kesusastraan, yaitu dengan menggunakan teori isotopi dari Gremas, dan semiotik dari Hood. Tahapan terakhir yaitu tahap ketiga, pembuatan rancangan pengajaran bahasa dan budaya melalui lagu. Hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa budaya implisit yang ada di dalam lagu dapat ditemukan dengan cara melihat lirik lagu sebagai satu wacana. Kemudian dengan menggunakan isotopi, pengajar dapat menemukan tema dari lagu tersebut. Dan pada penelitian ini, kedua lagu bertemakan cinta. Dan dari tema yang didapat, pengajar dapat melihat lebih dalam lagi aspek sosio-kultural dengan menggunakan teori semiotik. Nah, dari analisi semiotik yang kami lakukan, Sedangkan, cinta dalam lagu Donemois dapat diartikan sebagai tindakan memberi, cinta yang mengajarkan kita untuk tidak egois. Dan lagu ini mengkritik kondisi sosial di Perancis di mana kesuksesan dan kebahagiaan itu dilihat dari materi. Sedangkan, cinta dalam lagu Casablanca menggambarkan perspektif patriarki di mana untuk pria, cinta itu tidak bisa merenggut kebebasan mereka dalam menjalani kehidupan. Dan memang, isu gender memang sering dimunculkan dalam wacana francoform. Dan analisis dengan menggunakan teori semiotik ini sangat cocok diaplikasikan untuk pemelajar bahasa Perancis, khususnya level menengah sampai dengan level tinggi. Dan hasil dari rancangan pengajaran pun terlihat bahwa kematangan atau kesiapan pemelajar dalam berinteraksi dengan dunia dalam hal ini Perancis, Tercapai pada pemelajar level bahasa Madia, yaitu B1 sampai dengan B2. Mengapa? Karena pada level itu, keempat aspek penting dalam interkultural komunikasi telah terpenuhi. Dengan demikian, pengajaran bahasa dan budaya, kita bisa melihat bahwa di sini sangat penting bagi pemelajar. Terutama bagi mereka yang akan melanjutkan studi ke negara bahasa sasaran, karena seperti yang dikatakan oleh Biriam, bahwa mengembangkan interkultural komunikasi pada diri pemelajar itu sangat penting. Karena hal itu dapat berperan dalam pembentukan karakter seseorang menjadi pribadi yang memiliki pemikiran terbuka dan kritis, serta berjiwa sosial, sehingga itu akan mempermudah mereka untuk menjalin hubungan dengan dunia. Pemilihan platform ajar secara daring yang tepat dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dan pemilihan platform harus berdasarkan pada fitur serta kemudahan yang diberikan bagi kedua belah pihak, baik pengajar maupun pemelajar. Dan di sini kami melihat bahwa Zoom itu memberikan kemudahan untuk kedua belah pihak. Dan pendekatan yang kami gunakan dalam mengajarkan bahasa dan budaya Perancis secara daring melalui lagu, yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan ini dipilih karena pendekatan ini berorientasi pada pemelajar yang menekankan adanya fungsi bahasa dan fungsi pragmatik dalam komunikasi. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu berdasarkan hasil dari identifikasi materi ajar, pembuatan rancangan pengajaran, analisis isotopi dan tema, menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembendaharaan kosa kata pemelajar, khususnya pada pemelajar pemula. Dan hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Zanik dan Pejik. Kemudian pengidentifikasian materi ajar melalui pendekatan kesusahseraan, menemukan bahwa isotopi dan tema itu membantu pengajar dalam menemukan materi ajar bahasa dan budaya yang lebih luas lagi. Dengan demikian, tuntutan kepada pengajar agar lebih kreatif serta peka dalam mengolah dan mengembangkan materi ajar bahasa dan budaya sangat dituntut. Kemudian analisis semiotik pun menunjukkan bahwa lagu dalam pengajaran bahasa dan budaya merupakan salah satu aspek yang dapat memotivasi pemelajar dan dapat mengembangkan interaksi antar pengajar dan pemelajar. Dan hal ini pun sejalan dengan penelitian Manik dan Popovic. Penelitian ini juga menemukan bahwa materi ajar bahasa dan budaya tidak hanya dapat ditemukan dari pembongkaran lirik lagu, tetapi juga bisa didapati dari video klip lagu, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan. Harapan kami, semoga dengan adanya penelitian multidisipliner ini, pengajar bahasa asing tidak ragu lagi dalam menggunakan lagu sebagai media ajar pengajaran bahasa dan budaya. Pengajar dapat mengoptimalkan lagu sebagai media ajar bahasa dan budaya di dalam kelas. Dan pengajar tidak lagi hanya fokus pada pengajaran bahasa, tetapi juga fokus pada kedua pengajaran, yaitu bahasa dan budaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan riset dari tim kami. Atas nama seluruh tim, saya mengucapkan terima kasih banyak pada bidang riset FIBUI, khususnya manajer riset Ibu Dr. Kiki Kusartanti. Semoga riset dan publikasi FIBUI semakin jaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.